Intro Kamu menyisikan Lensai Indonesia Update, saya Ahmad Topan. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia kembali menggelar operasi patuh di seluruh Indonesia. Salah satunya di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dari gelaran bersandi patuh telabang 2021 ini, puluhan kendaraan roda dua terjaring razia karena menggunakan kenal pebising dan pengendaranya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Bertempat di Bundaran Dermaga, Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Satu Lantas Polres Barito Utara menggelar operasi patuh telabang 2021. Sejumlah kendaraan dari berbagai jenis terjaring razia dan langsung diamankan petugas. Sebagian besar pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda dua yang menggunakan kenal pot tidak sesuai dengan standar berkendara alias bersuara bising. Selain razia kenal pot dan kelengkapan berkendara, operasi ini juga menyasar para pengguna jalan yang abai terhadap protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, operasi patuh ini juga berlangsung di seluruh Indonesia. Hingga tanggal 3 Oktober mendatang. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara, serta mengurangi angka kecelakaan. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Matopan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!